jumpa lagi di milan corner channel yang membahas semua hal tentang klub AC Milan buat kalian fans AC Milan kali ini kita akan membahas tentang sejumlah rakutan pemain baru di penghujung batas akhir waktu transfer selain itu ada info pertandingan antara AC Milan dan spesial sebelum nonton jangan lupa klik subscribe like comment dan share untuk mendapatkan info lainnya AC Milan meresmikan transfer Diogo Dalot dari Manchester United back kanan asal Portugal ini didatangkan dengan skema pinjaman Dalot bergabung dengan setan merah dari Porto pada tahun 2018 dengan biaya sebesar 19 juta pounds namun dia gagal mendapatkan spot inti dalam squad oleh Gunnar Soccer kabarnya milan mendapatkan posisi terdepan jika benar ingin membeli Dalot secara permanen nantinya AC Milan dikabarkan telah mengamankan rakutan untuk masa depan setelah fullback dinamo Zagreb Filipovic tak lama lagi bakal mendarat di Milanelo Rosoneri tak hanya fokus memperkuat tim utama pada cendela transformusin panas ini namun mereka juga menaruh perhatian lebih terhadap squad primavera yang akan menjadi lungung kekuatan klub di masa depan sebelumnya Milan telah mengamankan servis Lukas Zerglund, Will Godmarsic, Emil Robeck dan Pierre Calhoun dari Lyon di usia yang baru 17 tahun Bobby yang berasal dari klub dinamo Zagreb sudah mewakili tim U17 ke ruasia di kejuaraan internasional AC Milan mengalahkan Inter dan Liverpool dalam perburuan Ozan Kabak pengumuman transfer tak lama lagi bakal digelar Rosoneri bergeru santer dikaitkan dengan sejumlah back tengah baru pada berusia transfer musim panas ini menyusul krisis yang mereka alami di posisi tersebut pada awal musim 2020 ini salah satunya adalah Kabak, back yang baru berusia 20 tahun tersebut diketahui telah meninggalkan Italia setelah mencapai kesepakatan personal dan raksasa seri A AC Milan dan kini tanda tangannya akan bisa didapatkan dalam waktu dekat ini hanya masalah kecil yang menghalangi Il Diavolo dan Salko untuk mencapai kesepakatan total klub seri saya Alexandria akhirnya resmi meminjam Taleta Muda AC Milan Gabriel Belodi dengan status pinjaman pada hari-hari terakhir berusia transfer musim panas ini Belodi yang merupakan produk Jebelan Akademi menjadi sosok terbaru yang dikirim klub lain musim panas ini melalui website resmi klub mengonformasi adanya klausul pilihan pemilihan yang disisipkan dalam kesepakatan pinjaman selama 2 tahun tersebut Il Diavolo juga memasukkan klausul pemilihan kembali mengingat mereka masih meyakini bahwa back 20 tahun tersebut memiliki potensi besar Selain memperkuat tim senior, Milan juga menambah amunisinya untuk tim junior AC Milan segera akan mengonfirmasi penanda tanganan gelandang Sokcok-Coli Saco dalam beberapa jam ke depan Saco bermain 12 kali musim lalu untuk tim U19 FC Saco di Liga Perancis dan pemain berusia 18 tahun ini diharapkan untuk bergabung dan menjadi bagian dari tim primavera Federico Giunti Sejumlah rekor dan catatan bagus menghiasi laga AC Milan versus special Bukan ketiga seri A Italia yang berlangsung di Stadion San Siro Tiga gol Milan dicetak di paru kedua melalui dua ini pun menorekan sejumlah rekor fantastis untuk AC Milan yang pertama adalah Milan menjadi tim pertama di lima liga top Eropa yang menurunkan setidaknya tujuh pemain muda yang lahir sejak 1 Januari 1999 di starting line up nya 22 tahun 287 hari atau menjadi yang termuda di seri A sejak 2004-2005 yang ketiga kemenangan atas spesial menjadi kemenangan di tiga laga awal Milan tanpa sekalipun kebobolan buat seluruh Milanisti demikian info mengenai sekitar klub AC Milan untuk mendapatkan info AC Milan lainnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share subscribe, like, share dan share